musik jadi pada video kali ini kita akan membuat 3D pensil nah pertama teman-teman ini nya kita setting dulu screen nya ini new ini file new lalu pilih layer object cm yang ini lalu open nah seperti ini teman-teman ini setting di view right nya ya disini kita pakai view right seperti ini lalu ini nya untuk menghilangkan delete ini teman-teman tekan F7 seperti ini seperti ini nah disini kita akan membuat garis lurus atau line garis line ini ini line lalu turn 0 enter dengan panjang 15 cm 10 cm segini dunia nah terus ini udah panjang 1 cm nah terus teman-teman ke si plan ini lalu pilih yang set plan perpen di pilih popular to curve yang ini klik ini klik ini klik ini seperti ini nah teman-teman sekarang ke circle ini circle klik lalu klik 0 enter lalu isikan diameternya disini ya disini diameternya diameternya disini isikan 0,5 enter seperti ini atau seperti ini teman-teman extrude lingkaran ini lingkaran ini lingkaran ini lingkaran ini lalu extrude sorry surface extrude curve strike yang ini extrude sampai 14 cm 14 cm 14 cm seperti ini kita ke shading jadinya seperti ini nah lalu teman-teman disini kita taruh point kita klik ini single point lalu disini tetap taruh disini di ujung belah sini klik setelah itu teman-teman ke surface lalu pilih love yang ini klik teman-teman pilih ininya ujung surface ini lalu pilih yang point ini lalu enter seperti ini sudah ini untuk bagian ujungnya ya nah sekarang teman-teman di bagian sini teman-teman ke sini ke polygon ini klik polygon center ini lalu setnya isikan 6 seperti ini ya lalu posisinya ini teman-teman langsung aja tekan 0 enter seperti ini lalu isikan 0,25 seperti ini sekarang kita posisikan seperti ini nah ini teman-teman juga ini ini juga teman-teman exclude ini yang tadi polygon tadi yang ini teman-teman extrude strike sampai 15 extrude sampai 15 ketik 15 keyboard enter seperti ini seperti ini seperti ini nah teman-teman ini bisa yang lingkaran ini extrudean lingkaran ini teman-teman buang hapus aja ini hapus lalu teman-teman ini pilih kedua ini ini keduanya sorry pilih kedua ini lalu pilih trim trim ini terus buang yang gak perlu ini kita buang ini yang bagian depan ini kita buang terus yang ini 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 kita buang kita buang kita buang seperti ini ya seperti ini ini udah jadi nah sekarang teman-teman di bagian belakang ini kan masih 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 lubang ya masih masih bolong masih lubang sekarang kita tutup bagian belakang ini teman-teman ketikin aja disini di komen ini tab nah tab seperti ini kita pilih aja lalu pilih setup nya lalu klik enter ini ini ya lalu teman-teman ini nya sekarang kita join kita join sekarang join kita join join objek ini sama objek ini seperti ini 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 sekarang kita terus scope nya yang ini kita item aja ini kan masih berbentuk tajam ya masih siku ini nya nah caranya teman-teman biar ini nya apa berbentuk ada sedikit R nya teman-teman kesini boleh union ini klik kanan terus pilih fillet variable yang klik kiri klik kiri lalu disini nya isikan 0,05 enter lalu ini nya tinggal pilih aja ini nya pilih semua seperti ini pilih semua lalu enter enter lagi seperti ini seperti ini ya jadi dia ada berbentuk R nya sampai ke depan sini seperti ini nah seperti ini teman-teman posisi posisi nya begini view right setelah itu teman-teman buat garis seperti ini ya pakai control point seperti ini buat garis seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini lalu split split ini split pilih objek nya yang ini enter kemudian pilih untuk split nya yang ini enter seperti ini seperti ini hapus aja terjadi kemudian untuk yang bagian belakang juga ini kira-kira teman-teman bikin garis bikin garis bikin garis sampai lurus ya disini kira-kira kesini kita teman-teman move sekitar satu mini satu centi sorry lalu kita geser lagi lalu kita copy transform copy ini kesini kira-kira 0,1 enter nah jadi teman-teman sekarang split lagi bagian ini ya split seperti ini split ini objeknya enter lalu pilih stop ini enter ya seperti ini kita buang buang aja setelah seperti ini sekarang kita ke mode render ya ke mode render mode render ini mode render oh sorry sorry ini nya teman-teman export dulu ini nya export atau extract surface seperti ini lalu enter seperti ini seperti ini oke lalu teman-teman ini kita kasih warna ini ke pokok disini ini ini pilih ininya lalu pilih material layer ganti objek kemudian disini kita ganti warnanya yang color ini kita klik kita ganti warnanya di room oke kemudian bagian depan ini kita ganti warna kita kesini lagi material layer ganti objek ini lalu bagian ini kita ganti warna yang poklet ini begini oke lalu bagian ininya kita ganti warnanya j color ini warna hitam 30 oke bagus lalu bagian belakang disini teman-teman bagian belakang ini biasanya warnanya kita ganti tambahin aja ini ini warna putih ya nah ini pensilnya udah jadi teman-teman jadi ini tutorial sederhana untuk membuat pensil membuat 3D pensil di rhinoceros baik segini aja video dari gua semoga bisa bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh